Jika kita memang sudah tidak lagi menginginkan kebersamaan bersama pasangan kita, apakah tidak lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan dengan kepala dingin? Karena perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, agar salah satu dari pasangan tidak merasa terhianati, seperti kasus yang akan kita bahas hari ini. Halo semua, selamat datang di channel kami, channel kriminal bersama saya Ati Kahwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horror, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Margarita Gassiva dan Dimitri Gassiva, mereka saling mengenal ketika duduk di bangku sekolah menengah. Tetapi mereka menjalin hubungan ketika mereka sudah masuk kuliah. Dan saat mereka berusia 25 tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak. Keluarga bahagia ini tinggal di kota Sefoh Cafe, di dekat kota Moskow, negara Rusia. Tetapi cahaya kebahagiaan keluarga tersebut mulai redup ketika Margarita mulai bekerja di sebuah departemen jurnal lokal. Sedang Dimitri bekerja sebagai sopir angkut di gudang, dan karena dia tidak merasa memberi kebahagiaan yang lebih baik kepada istri dan juga keluarganya, dia merasa tidak sepadan dengan istrinya, yang di mana istrinya memiliki pekerjaan lebih baik darinya. Dia mencari pelarian dengan mengkonsumsi alko, dan karena suasana ketika mereka di rumah tidak seindah dulu, dan hari demi hari semakin dingin hubungan mereka, dan istrinya Margarita semakin menjauh dari suaminya. Karena sifat acuh dari istrinya, membuat Dimitri merasa semakin terpocok dengan situasi tersebut. Pada tahun 2017, Dimitri membuka pesan di HP istrinya, dan tanpa disengaja, dia menemukan chattingan istrinya bersama laki-laki lain. Ketika itu, Dimitri mencoba menanyakan kepada istrinya tentang chatting yang berada di HP-nya. Namun, Margarita menjawab dengan nada yang marah, dan mengatakan bahwa itu hanyalah teman biasa. Suaminya mempertegas pertanyaannya dengan ingin tahu siapa laki-laki yang berbicara dengannya. Dan Dimitri menanyakan jika dirinya memiliki cinta lain di luar rumah. Margarita kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bahagia dengannya, dan limit kesabarannya untuk hidup bersamanya sudah selesai. Margarita dengan nada marahnya, memperjelas jika dirinya meminta untuk berpisah dengan Dimitri. Dimitri yang merasa ditusuk dari belakang, dan dia merasa dihianati oleh istrinya, dia pun mengancam jika istrinya terbukti selingkuh, maka dia akan menerima konsekuensi. Di tahun itu, Margarita mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Tetapi Dimitri masih tidak terima dengan keputusan istrinya. Ketika Margarita menyodorkan surat cerai untuk Dimitri, dan memintanya untuk menandatanganinya, menurut Margarita, Dimitri mengancam dirinya dengan menaruh pisau di lehernya. Mendapat perlakuan yang tidak pantas, Margarita pun melaporkan ancaman Dimitri kepada polisi. Tetapi polisi saat itu tidak menanggapi kasus tersebut dengan serius, dan menyuruh Margarita untuk membuat laporan 20 hari berikutnya. Lima hari setelah laporan Margarita kepada polisi, kasus itu ditutup karena kurangnya bukti. Pada tanggal 11 Desember tahun 2017, setelah mereka menaruh anaknya tidur, Dimitri menawarkan jika Margarita butuh diantar ke tempat kerjanya. Dan Margarita pun mengiakan tawaran Dimitri. Tetapi di tengah perjalanan, Margarita tersadar bahwa Dimitri membawanya ke arah yang berbeda. Ketika Margarita bertanya kepadanya kemana dia akan membawanya pergi, Dimitri menjawab bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat yang tenang untuk mereka berbicara. Margarita merasakan bahwa dirinya dalam keadaan yang berbahaya, karena sifat Dimitri berubah menjadi agresif. Ketika sampai di sebuah hutan terpencil, Dimitri berhenti dan menyuruh Margarita keluar dari mobil. Tetapi karena Margarita tidak mau, Dimitri menarik dan menyiksa Margarita dengan menangis pisau di lehernya. Margarita pun keluar dari mobil sambil menangis dan menjerit meminta kepada Dimitri untuk tidak menyakitinya. Dimitri meminta kepada Margarita untuk menaruh kedua tangannya di sebuah batang kayu. Dengan gemetar, Margarita pun menuruti apa yang dikatakan Dimitri. Dia merangkul sebuah batang kayu dan di sana Dimitri mengatakan bahwa dia tidak rela bawa istrinya disentuh laki-laki lain. Dan karena itu sudah terjadi, maka Margarita akan mendapat konsekuensinya. Margarita berusaha menenangkan Dimitri dengan mengajaknya berbicara, namun kemarahannya membuatnya buta hingga dia mulai mengayunkan pisau sebanyak puluhan kali hingga terputus kedua tangan Margarita. Melihat tangannya yang lepas, Margarita langsung lari memeluk Dimitri agar tidak meneruskan pukulan pisaunya. Di saat itu, Margarita jatuh pingsan ke tanah. Di saat istrinya pingsan dan tergeletak di tanah, Dimitri segera mengambil tangan kanannya Margarita dan memasukkan ke dalam tasnya. Lalu dia menggendong tubuh Margarita dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dia menyetir mobilnya menuju ke sebuah rumah sakit dan menaruh tubuh Margarita di sana, juga potongan tangan kanan istrinya, kemudian dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Polisi mencari keberadaan tangan sebelah kiri istrinya dan ditemukan di tempat kejadian. Margarita kemudian menjalani operasi penyambungan tangan, tetapi para medis hanya berhasil menyambung tangan kirinya. Itu pun dengan menjalani operasi selama 10 jam. Sedang tangan kanannya tidak berhasil disatukan. Sampai hari ini, jari jemari tangan kanannya masih tidak bisa digerakkan secara sempurna. Margarita setelah bangun dari operasi panjangnya, dia mengira bahwa dia sedang bermimpi atas tragedi itu. Tetapi ketika sadar bahwa semua itu nyata, dia tidak percaya bahwa dia masih bisa bertahan hidup atas serangan yang dilakukan suaminya. Teman kerjanya mengumpulkan dana sumbangan untuk membantu pemulihan dan upaya penyembuhan keadaannya, dengan hasil donasi yang mencapai 65 ribu dolar, di mana uang tersebut dia gunakan untuk membeli poteses bionikas dan operasinya itu dilakukan di negara Jerman. Poteses bionikas adalah perangkat canggih yang bekerja melalui sensor yang terhubung secara dangkal ke otot pasien, menangkap pulsa listrik yang memungkinkan mobilitas dan otonomi yang lebih besar bagi orang yang teraputasi. Setelah Dimitri mengakui segala apa yang telah dilakukan, dia pun ditahan di penjara sambil menanti keputusan pengadilan. Sedang kedua anak mereka tinggal bersama keluarga Margarita. Margarita juga meminta bantuan kepada awak media untuk memberi support agar Dimitri menerima hukuman yang lebih panjang, karena dia sangat takut atas kecemburuan dan juga kelakuannya yang akan terulang lagi. Pada tanggal 15 November tahun 2018, Dimitri mendapat jadwal persidangan dan di sana dia didakwa dengan penculikan, pengancaman, kelakuan yang menimbulkan luka berat dan dalam persidangan Dimitri mengakui semua kesalahannya dan dia juga mengakui penyesalannya. Dengan begitu, hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepadanya selama 14 tahun penjara dan status dia sebagai orang tua juga dicaput dari pengadilan, yang berarti dia tidak akan pernah diberi akses untuk melihat anak-anaknya. Margarita masih memperjuangkan agar suaminya mendapat hukuman seumur hidup agar dia merasa lebih aman. Kasus ini terjadi di tahun 2017, Tetapi, 9 bulan sebelumnya pada bulan Februari tahun 2017, di dalam Kongres Rusia telah merombak undang-undang dan mencabut beberapa hukuman mengenai KDRT. Dan kedua, peraturan undang-undang yang menyebabkan luka ringan pada tubuh wanita atau anak telah dirubah. Jika korban telah mengalami kekerasan itu lebih dari satu kali dan terbukti, barulah ada tindakan hukum yang akan diberikan kepada pelaku. Protes pun tidak bisa dihindari, karena perubahan undang-undang tersebut sama saja menghapus perlindungan kepada wanita dan anak-anak. Dan setelah undang-undang itu dirubah, korban kekerasan kepada wanita melonjak menjadi 600 kasus setiap bulannya. Politik di Rusia juga memperjuangkan agar perlindungan kepada wanita lebih diberketat. Ozanobal Esquina, dia adalah salah satu member dari Presiden Vladimir Putin. Karena perubahan undang-undang yang mengakibatkan pemberontakan, maka dia membuat kampanye untuk membatalkan undang-undang tersebut pada tahun 2017. Karena juga pada kasus Margarita tahun itu. Di Rusia terdapat slogan bahwa jika orang laki-laki memukai seorang wanita, berarti dia mencintainya. Jika seorang laki-laki bisa perempuan karena cemburu, berarti cintanya lebih besar kepada wanita tersebut. Maka itu, terkadang korban KDRT masih disalahkan, sedang pelaku KDRT masih dibebaskan. Pada tahun 2019, Margarita yang telah berusia 26 tahun, dan dia menulis sebuah buku tentang kisahnya yang berjudul Happy Without Hands. Dan di dalam buku tersebut, dia menceritakan lebih detail tentang penyerangan dan juga bagaimana kehidupannya setelah kehilangan kedua tangannya. Sampai dia menemukan cinta barunya dan akhirnya menikah dengan laki-laki itu. Di dalam buku itu juga terdapat beberapa saran kepada wanita yang mengalami KDRT dari suami. Dan Margarita menyarankan agar menghindari suami yang ringan tangan karena wanita juga berhak mendapat kebahagiaan. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.